Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa terdakwa penggelapan dalam jabatan Tahir Ferdian alias Ling Chongpeng dituntut 2,6 tahun penjara karena telah terbukti melanggar pasal 372 sebagaimana dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum Rosmarlina mengungkapkan menuntut agar terdakwa Tahir Ferdian dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan di pengadilan negeri Batam. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Batam, Dwi Nuramanu dan didampingi oleh hakim anggota Taufik Nainggolan juga Yona Lamerosa Ketaren. Dalam beberapa kali persidangan terungkap bahwa terdakwa Tahir merupakan komisaris di PT Taindo Citratama sehingga dengan kewenangan tersebut terdakwa nekat menjual aset perusahaan tanpa melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Perlu diketahui, terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chongpeng yang merupakan komisaris PT Taindo Citratama di Adili lantaran menggelapkan aset perusahaan senilai meliaran lupiah. Tahir memiliki saham sebesar 50% di perusahaan yang bergerak di bidang daur plastik di Sekupang, Kota Batang. Atas perbuatannya, terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chongpeng dijerat dengan Pasal 374 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP bidana. ...perusahaan terbatas dalam Pasal 121 kemudian mendapatkan persentuan RUPS kesero perbuatan terdakwa setelah komisaris dengan kesengajaannya menjual aset kesalahan atau kewalaian yang diatur dalam Undang-Undang Bilih tidak menurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Bilih kemudian memiliki saham dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam Pasal 32 KUHP bidana 2. Menyatukan pidana terhadap terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chongpeng dengan pidana penjaraan selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangkan selama terdakwa peradilan tahanan 3. Menyatakan barang bukti terlampir dalam surat penjutan 4. Menetapkan supaya terdakwa dikembali membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah Terima kasih Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih